Terima kasih. 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 yang untuk juga mempersiapkan seandainya kita akhirnya menemukan bagaimana untuk meminimalisir supaya tidak lebih banyak atau lebih menolak. Dan tentu ini kuncinya ada di bahwa harus ada deteksi dini yang lebih cepat, di sini 3T, kemudian juga genomic surveillance yang harus juga ditingkatkan dari 0,2% saat ini sampai juga masalah vaksinasi yang masih menjadi catatan hanya terutama untuk luar Jawa dan daerah timur yang masih capaiannya masih minim. Jadi ini adalah masa di mana kita harus, Kementerian Penghubungan sudah melakukan tugasnya nih mengawal, yang penting itu yang direspon di dalam negeri. Karena berbasis sayang yang paling bisa meminimalisir atau mencegah varian baru bersirkulasi adalah barier atau screening di pintu perbatasan yang konsisten sejak awal dan terus dijaga selama masa pandemi, kedua, penguatan sistem kesehatan. Dan ini sistem kesehatan ini yang tadi, yang sudah saya sampaikan tadi, Mas Renat. Oke, baik. Pada kejadi penutupan pintu masuk ini adalah satu hal, tapi kemudian yang seharusnya lebih fokus adalah soal screening ya, dan juga kemudian penguatan sistem kesehatan. Tapi kalau soal screening, kita bicara soal screening sekarang, mengapa kemudian screening menurut Anda menjadi kunci dari upaya untuk menangkal masuknya varian baru? Dalam hal ini adalah Omicron tentu. Jadi kalau kita menerapkan screening pintu masuk ini, bicaranya pintu masuk ya, yang ketat sejak awal. Dalam artian saat ini sebetulnya kalau screeningnya sih sudah di, dari sebelum pergi, sebelum kedatang ke Indonesia kan sudah diberlakukan, harus tes. Ini sudah bagus. Kemudian pada saat kedatangan juga dites, ini sudah bagus ya. Karena ada negara yang enggak seperti Belanda itu yang kemudian terdeteksi, kemarin mungkin jadi meningkat lebih dari 20, itu karena enggak memberlakukan itu. Nah, di titik itunya kita sudah benar. Nah, yang menjadi permasalahan di screening ini juga, karena harus diperkuat dengan adanya masa karantina yang memadai. Yang selalu saya sampaikan adalah di tingkatan 7 hari itu. Karena biasanya di tanggah hari kedua, hari kelima, ke enam karantina, itu dilakukan tes PCR lagi. Ya, itu screening tambahan. Makanya ada yang disebut dengan 4 tes PCR kebijakannya. Ada negara yang cuma 1 PCR. Nah, ini yang akan mengurangi potensi. Karena dengan semakin kita, ini kan ibarat jaringnya Mas Renatnya. Kalau jaringnya semakin kecil, semakin kecil hubangnya, ya berarti yang masuk itu akan semakin kecil. Kalau nol resiko, enggak mungkin dalam situasi saat ini. Tapi setidaknya screening itu yang harus terus kita jaga selama masa pandemi. Nah, selanjutnya nanti di dalam ini, di dalam ini juga harus ada screening. Screening itu terutama kalau misalnya bicara orang dari luar negeri ya, masuk itu harusnya dalam 2 minggu pertama ada semacam pemantauan lah dengan Dinas Kesehatan atau Puskesma setempat. Ini yang saya sampaikan usulannya sejak awal pandemi ya. Karena untuk semua penyakit menular lain pun sama. Kayak misalnya orang baru pulang dari haji ya, itu sebenarnya 2 minggu pertama itu menjadi satu masa pemantauan. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Ini yang saya kira harus diperkuat ya dalam mengantisipasi dan belajar ya, mengambil hikmat dari situasi adanya varian baru ini. Oke. Dan screening sekarang kan sudah ditingkatkan menjadi 7 hari Pak Diki? Ya, karantina iya. Karantina maksudnya? Saya kira setidaknya untuk tahap awal ini kita sudah memilih ada peningkatan yang relatif benar. Nah, walaupun nanti harus dievaluasi juga. Karena begini, kalau misalnya ternyata kebanyakan itu terdeteksinya di hari ke-6, ke-7 misalnya. Dari masa karantina, berarti karantina 7 hari nggak cukup gitu. Karena berarti ada 14 hari lagi gitu. Untuk varian Omikron ini. Makanya ini sangat dinamis, ya kita harus terus lakukan, apa namanya, bahkan kalau dalam fase saat ini mungkin harus dilakukan, ya bukan satu minggu sekali, tapi setiap hari kita lakukan. Karena beberapa negara seperti misalnya di sini, memutuskan dua minggu. Oke, dua minggu. Oke, baik. Ibu Adita, kita pernah punya pengalaman pahit ya ketika varian Delta Plus yang kemudian juga disebut banyak justru kebobolnya itu dari pintu masuk jalur laut lewat pekerja migran, katakanlah begitu. Bagaimana untuk mengantisipasi varian Omikron ini? Apakah kemudian pintu laut akan mendapatkan perhatian khusus? Bagaimana kemudian mekanisme pengetatannya di jalur-jalur laut selain udara? Dan screening yang tadi kemudian juga sudah dibahas juga oleh Pak Adiki. Tapi di jawabnya nanti, kita beri terlebih dahulu. Kami akan segera kembali saat lagi. Kami lanjutkan dialognya, saya ke Ibu Adita. Sekarang Ibu Adita, bagaimana mekanisme untuk pengetatan di pintu ataupun jalur-jalur yang selain udara ya, ada jalur darat dan juga jalur laut yang kemudian kita tahu bahwa kita pernah dianggap kebobolan di jalur laut ini. Nah ini seperti apa bentuk pengetatannya yang akan dilakukan? Ya, ini sebenarnya pengetatannya sudah mulai dilakukan itu justru di sisi hulu ya. Jadi sebelum surat edaran Satgas Terbit, itu kan sudah ada surat edaran juga dari Dijen Imigrasi mengenai visa yang bisa diberikan kepada warga negara asing. Dan 11 negara yang sudah ditetapkan itu untuk sementara memang tidak bisa masuk ke Indonesia. Artinya di hulu ketika mereka mau datang ke Indonesia, itu sudah dicegah dulu di sisi perizinannya gitu. Jadi di situ, itu ada di domennya, ada di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ketika kemudian ada pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia, dengan asumsi bahwa perizinan visa itu sudah tidak diberikan kepada pelaku perjalanan yang 14 hari sebelumnya punya riwayat pergi ke 11 negara. Artinya yang datang ke Indonesia seharusnya adalah warga negara atau orang asing yang tidak punya potensi. Karena mereka harus melakukan tes PCR juga, H-3 sebelum kedatangan di negara asalnya. Jadi dari sisi perizinan visa sudah di-screening, kemudian ketika visa diberikan, artinya mereka tidak melakukan perjalanan dari 14 negara tersebut. Artinya bisa meminimalisir kan, transmisi itu masuk ke Indonesia. Lalu di kedatangan, sebelum berangkat H-3 di tes PCR dulu di negara asal, sudah harus vaksin secara komplit. Ketika masuk di Indonesia, baik itu di bandara maupun di pelabuhan maupun di PLBN, mereka harus di tes PCR lagi. Dan setelah itu, jika hasilnya negatif tentu akan dikarantina. Untuk pelaku perjalanan yang tidak pernah punya riwayat ke 11 negara tadi, akan dikarantina 7 hari. Di hari ke-6, mereka akan di tes PCR lagi. Nah itu tadi untuk memastikan bahwa mereka betul-betul tidak membawa atau tidak punya potensi menularkan ya. Sehingga hari ke-6 akan di tes lagi. Sementara untuk warga negara Indonesia, yang punya riwayat perjalanan ke 11 negara tadi, tetap boleh masuk ke Indonesia. Tetapi juga memiliki persyaratan PCR maupun vaksinasi. Dan dikarantina itu 14 hari. Di hari ke-13nya mereka nanti akan di tes PCR lagi. Jadi seperti itu, Grand Heart ya. Jadi memang ada proses screening yang dilakukan secara berkala untuk memastikan ketika memang semua sudah negatif, yang bersangkutan ini memang tidak punya potensi untuk menularkan dan boleh meneruskan perjalanan. Ini berlaku untuk semua pintu ya. Dan yang perlu dipahami bahwa di lokasi simpul transportasi internasional ini, ini ada beberapa proses yang harus dilalui. Dan memang ada kementerian dan lembaga yang terkait, yang punya peran dan tanggung jawab di situ. Jadi saya sudah sebutkan tadi di hulu ini soal visa tentu ada di Kumham. Pemeriksaan kesehatan termasuk tes PCR itu akan ada domenya tentu di kantor kesehatan pelabuhan. Ini juga sama, pelabuhan udara maupun pelabuhan laut juga ada KKP di kantor kesehatan pelabuhan. Mereka lah yang akan melakukan screening terhadap syarat-syarat kesehatan yang sudah harus dipenuhi oleh calon penumpang atau penumpang internasional. Termasuk juga kasus tahun lalu, ini juga salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan juga yang harus dilakukan. Jadi semua menjadi bahan pembelajaran bagi kita semuanya ya, termasuk kami yang ada di sektor transportasi. Dan saya rasa apa yang sudah kemudian dikutuskan pemerintah untuk melakukan pengetatan, pembatasan, dan juga syarat-syarat yang lebih diperketat lagi, menurut saya ini bagian dari kita mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk gitu ya. Dan sudah punya pembelajaran. Dan tentu ini akan dievaluasi ya, dinamika dari pandemi kita sudah tahu semuanya. Ini dinamikanya juga luar biasa, sehingga tentu akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian lagi jika memang itu dibutuhkan. Oke, baik. Ibu Adhita menarik. Sebelum ada larangan penerbangan dari sejumlah negara yang tadi sudah disampaikan, termasuk juga negara-negara di bagian selatan Afrika, sebetulnya seberapa masif sih Bu pelaku perjalanan transportasi dari negara-negara tersebut datang ataupun datang dan menuju ke sana dari Indonesia? Ya, khusus untuk negara-negara di Afrika Selatan dan di daerah-daerah sekitarnya ya, negara-negara sekitarnya. Jadi ada empat negara di Afrika dan kemudian negara-negara yang ada di kawasan sekitarnya itu tidak ada direct flight yang masuk ke Indonesia. Semua selalu akan melakukan transit dan ada hub, baik itu yang ada di Eropa maupun yang ada di Timur Tengah ya. Kemudian juga untuk Hong Kong, ini memang ada direct flight dan Hong Kong juga termasuk negara yang saat ini dibatasi. Oleh karenanya kami melihat bahwa selama ini mungkin yang bisa diperbandingkan hanya yang dari Hong Kong ya. Sementara untuk negara lain, ini akan lebih banyak mungkin datanya lebih banyak dari keimigrasian. Karena untuk penerbangan ini tidak ada yang langsung masuk ke Indonesia, semua selalu melalui daerah-daerah atau negara-negara transit. Yang itu merupakan hub penerbangan. Kalau kita lihat memang targo ini sesuatu yang masih akan tetap berjalan ya. Tentu dengan ketentuan-ketentuan yang memang akan diatur secara teknis nantinya di surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, kalau sebelum adanya pelarangan, pembatasan memang saya rasa akan kecil sekali angkanya. Kalau dari negara-negara di Afrika tadi, kecuali yang ada di Hong Kong. Kecuali Hong Kong ya, karena ada direct flight tadi itu. Karena ada direct dan kita tahu juga aktivitas penerbangan, aktivitas masyarakat yang kepergian ke Hong Kong juga relatif masih ada ya. Dan ini kita justru akan juga fokus kepada Hong Kong ini. Ini yang lebih banyak frekuensinya dan juga load factor atau jumlah penumpangnya juga selama masa pandemik ini masih ada juga yang melakukan perjalanan. Oke, baik. Pak Adiki, sekarang masih ada, masih hanya beberapa negara saja. Ada sejumlah negara yang kemudian dibatasi bahkan dilarang masuk WNA dari sana. Nah, menurut Anda melihat perkembangan secara global saat ini di mana beberapa negara lain juga sudah mulai menemukan adanya kasus varian Omicron. Perlukah ini kemudian ditambah lagi atau sekali lagi ini memang perlu dievaluasi berkala? Ya, sejauh ini saya kira sudah relatif cukup lah ya. Karena intinya sekali lagi di dalam negeri ya. Sebagai contoh gini Bang Rehat, di Belgia itu kasus yang terdeteksi itu ada di komunitas. Dia nggak ada riwayat perjalanan atau dari Afrika. Atau seperti Budita sampaikan tadi dari mungkin hub yang ada kontak dengan para pelaku perjalanan dari Afrika. Ya adanya tidak sudah di komunitas. Nah, ini menunjukkan sekali lagi yang hipotese yang saya sampaikan di awal bahwa ini sudah terjadi mungkin beberapa waktu sebelum ini dideklarasikan. Nah, artinya lagi bahwa ini masalah perkara waktu dan kita harus berkuat segera respon deteksi dini termasuk surveillance genomic di wilayah di dalam negeri ini. Karena dengan melakukan itu kita akan bisa cepat menemukan. Dan terutama yang bisa saya sarankan adalah kasus-kasus yang misalnya sudah divaksinasi, oh dia ternyata positif. Nah, ini yang harus segera di-tracing, di-tracing selain tentu di-sequencing ya. Genomic sequencing dilakukan karena sangat besar kemungkinannya. Nah, ini baru pada hari ini saja bahwa di Eropa ya, di Inggris salah satunya, bahkan di anak sekolah sudah terdeteksi. Bahkan di Portugal pada pemain-pemain sepak bola gitu. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa sudah ada mobilitas yang terjadi sebelum terjadinya pengetatan. Itulah sebabnya kenapa selalu disampaikan bahwa pelarangan ini sebetulnya hanya mengurangi atau memberi waktu saja. Karena tetap ada manfaatnya, ada. Namun, sekali lagi yang intinya itu ada di dalam negeri. Dengan cara, sekali lagi kita perkuat temukan kasus-kasus. Terutama kalau misalnya saya pernasarankan ya ketika Delta ya, itu di-trace sebulan terakhir pelaku perjalanan yang Budita sudah sampaikan tuh. Yang Hongkong misalnya. Atau hub. Kalau di sini hubnya biasanya Doha ini. Atau saya nggak tahu apa, Dubai misalnya. Nah, pelaku perjalanan sebulan terakhir di-tracing apa itu awak kru pesawat atau orang. Dilihat kalau ada yang positif apalagi dia sudah divaksinasinya itu lengkap. Nah, ini harus dilihat whole genome sequencing-nya. Nah, ini setidaknya dilakukan dalam waktu seminggu ke depan ini untuk sebulan ke belakang gitu. Kalau bisa ya. Ini memang akan memerlukan mengerja berat, tapi itu akan mengurangi potensi penyebaran. Karena kita jadi lebih aktif ya, responsif, mencari dengan cepat kasus-kasus yang ada di masyarakat. Oke. Berkali-kali Pak Diki mengatakan ini perkara waktu ini. Berarti sebuah kenisayaankah bahwa memang varian Omikron ini memang akan muncul di Indonesia meskipun segala daya upaya saat ini tengah diupayakan agar ini tidak masuk ke Indonesia? Ya, kalau saya sampaikan secara keilmuan, teori sih kenisayaan ya. Karena begini, di dalam pengalaman praktek saya di kesehatan global 15 tahun terakhir, itu ada salah satu negara yang selalu jadi saya dirujukan kalau bicara ancaman kesehatan global adalah Israel. Israel sekarang menutup pintu untuk semua negara. Nah, karena apa? Dia merasa, mengatakan salah satu ahlinya, mengatakan bahwa ini sudah di mana-mana, sudah di semua negara. Karena ya sama seperti yang saya sampaikan tadi, pemahamannya. Kemudian sekarang juga Jepang seperti itu. Nah, ini adalah satu hal yang memang, satu hal yang saya sampaikan, ya nggak usah juga panik. Wah, kalau gitu kita, nggak ada. Tapi ini adalah satu hal yang memang juga terjadi di Alpha, Beta, Delta. Nah, sekali lagi yang penting adalah respon kita. Kita nggak boleh reaktif, tapi responsif gitu. Kalau reaktif itu orang panik, ya itu tentu tidak berbasis sains. Yang kita harus lakukan adalah sekali lagi, ya intinya kembali, toolsnya sebenarnya sudah ada. 3 AT, 5M, vaksinasi. Cuma saat ini kita diingatkan, nggak boleh abai. Dan juga harus sabar gitu. Ini satu kata yang saya akhirnya ambil hikmah dari varian Omikron ini adalah sabar. Banyak, bukan hanya masyarakat, banyak negara di dunia ini juga nggak sabaran. Wah, harus segera longgah dan segala macam. Dan juga dalam perkara konsisten ya, kesabaran dan konsistensi menerapkan intervensi ini yang akhirnya melahirkan kejadian-kejadian seperti varian ini. Oke, baik sebelum saya ke Ibu Adhita lagi, Pak Diki tadi, Ibu Adhita juga mengatakan memang akan ada terus evaluasi ya. Menurut Anda evaluasinya berkala ini lini masa waktunya berapa kali dan evaluasinya harus seperti apa? Agar kemudian tujuan dari upaya mencegah masuknya varian ini dan juga penutupan ini juga berjalan efektif, Pak Diki? Memang mau tidak mau dengan kecepatan perubahan data dan situasi ini harus harian memang ya. Dan saya kira sebagai mantan orang pemerintah juga itu otomatis kok memang pemerintah melakukan itu. Permasalahannya adalah kita ini di lapangan, sekali lagi, keminim data sebetulnya kalau saya sampaikan. Dengan keterbatasan data di lapangan dalam artian ini, bukan di pintu masuknya. Sebenarnya yang sekarang harus kita itu sekali lagi di masyarakat ini. Dengan cara apa ya tadi? Testing, testing dan melakukan whole genome sequencing. Nah, ini yang harus dilihat bahkan per hari itu. Bagaimana trennya? Karena yang di Afrika Selatan di Guntung itu kan kelihatan perharinya, bahkan seminggu terakhir kunian rumah sakitnya meningkat tiga kali lipat sekarang. ICU-nya 20 persen. Kemudian juga di ventilator ini. Nah, ini kan varian gitu. Nah, apa yang terjadi saat ini memberi sekali lagi pesan, evaluasi monitoring ini juga harus kita tingkatkan. Oke. Bu Adita, terakhir ke Bu Adita. Kita, apa ya, kementerian perhubungan, pemerintah juga sudah berkali-kali kemudian kita melakukan pembatasan dan juga pengetatan. Tentu ada pembelajaran yang diambil dari yang lalu-lalu. Nah, yang sekarang ini Bu, apakah kemudian relatif lebih sudah bisa menguasai situasikah? Karena sudah paham kemudian akan seperti apa? Atau memang perlu kembali mencermati banyak? Seperti tadi Pak Dikkatakan, setiap hari perlu dicermati juga ini. Apalagi soal pengawasan yang memang perlu kita tekankan sekali lagi. Bagaimana Bu Adita? Ya, tentu semua proses yang sudah dilakukan itu menjadi bagian dari pembelajaran kita ya. Kita tentu akan mengambil hal-hal yang sudah baik untuk kita terapkan dan kita tingkatkan justru. Dan yang ternyata memang itu kurang tepat, itu ya tentu akan kita tidak gunakan lagi protokol-protokolnya. Nah, namun demikian selalu bahwa dalam syarat perjalanan dan juga bagaimana screening itu dilakukan, kita rujukannya tentu akan di Surat Edaran Satgas. Karena sekali lagi bahwa terkait dengan aspek kesehatan, kemudian juga aspek kesehatan dan penyertanya ya, termasuk karantina, itu tentu ada kementerian lain yang memang diperitugas untuk itu. Dan disitulah kami akan merujuk. Nah, kami tentu di sektor transportasi akan lebih banyak melakukan pengawasan ini dalam aspek bagaimana agar hal yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan kesehatan, screening, dan sebagainya itu bisa berjalan dengan baik dan tetap terjaga protokol kesehatannya di lokasi-lokasi simbol transportasi. Ya, seperti misalnya ketika dilakukan pengetesan PCR, itu jangan sampai terjadi antrian baru gitu ya. Ini kan tujuannya untuk memisahkan mana yang positif dan negatif, tapi jangan sampai proses itu berjalan justru menimbulkan masalah baru. Penumpukan orang, antrian yang panjang gitu ya. Jadi, yang hal-hal seperti ini, Mas Reinhardt, yang kita terus lakukan perbaikan-perbaikan. Baik itu di bandara maupun juga di pelabuhan dan di pos lintas batas. Tapi, potensi terbesar memang ada di bandara. Yang ini kemudian menjadi fokus kami. Termasuk juga pengetesan langsung di bandara ya. Yang ini tujuannya sebenarnya untuk bisa memisahkan tadi yang saya sampaikan, yang mana yang positif, mana yang negatif. Di samping juga menambah kapasitas tes. Ini tentu bekerja sama dengan Satgas dan juga Kementerian Kesehatan ya. Agar ketika dilakukan tes, itu kapasitasnya banyak. Sehingga ketika penumpang yang datang, itu jumlahnya cukup banyak, tetap bisa disesuaikan dengan kapasitas tes yang ada. Sehingga tidak terjadi antrian yang terlalu panjang. Dan juga satu lagi adalah, ini terkait langsung dengan sektor kami, adalah mengatur jadwal atau slot penerbangan. Karena saat ini trennya penerbangan internasional yang masuk ke Indonesia, itu memang meningkat dengan adanya relaksasi di berbagai sektor ya, di negara kita. Itu kedatangan PMI, warga negara Indonesia, maupun juga orang asing yang ke Indonesia, yang tentunya sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan, tetapi harus mengikuti berbagai tes, itu sekarang meningkat. Nah ini yang juga harus kami terus antisipasi, agar simpul transportasi ini tetap dapat menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tadi, tapi tentu dengan tidak menimbulkan masalah baru tadi. Jangan ada antrian, jangan ada penumpukan, gitu. Dan diharapkan juga penumpang tetap bisa dapat nyaman, gitu. Itu yang sekarang jadi fokus kami, Mas. Termasuk juga mengatur slot penerbangan, berkomunikasi terus-menerus dengan Mas Kapai, maupun operator-operator transportasi di moda lainnya, agar mereka juga mensosialisasikan ini kepada calon penumpang. Nah karena tadi sudah disampaikan ya, perubahannya cepat. Nah kadang-kadang ini dianggap ada hal-hal yang tidak konsisten, perubahan mendadak, dan sebagainya. Nah padahal ini memang hal-hal yang harus dilakukan ya, karena kita mengantisipasi sebagai hal. Jadi semua ini butuh kerjasama sih, menurut kami, dan stakeholders di transportasi, terkhusus adalah operator penerbangan, Mas Kapai internasional, maupun Mas Kapai domestik yang punya rute internasional, itu juga harus bisa menjadi pihak yang menyampaikan sosialisasi berbagai ketentuan, dan perubahan-perubahannya ini dengan cepat. Itu yang perlu ditingkatkan. Artinya ke depan tentu akan banyak juga penyesuaian-penyesuaian ya, melihat perkembangan situasi ke depan, terutama ketika ancaman varian Omikron ini masuk ke Indonesia. Tapi mudah-mudahan apa yang kemudian sudah diputuskan, sudah diatur, Bu Adhita bisa berjalan dengan baik, dan kita akan lihat bersama-sama mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Tapi kurang lebih kita sudah mendapatkan apa kemudian yang menjadi rancangan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk bisa mencegah masuknya varian Omikron di simpul-simpul transportasi. Terima kasih banyak Ibu Adhita Irawati, Jurubicara Kementerian Perhubungan, dan juga Pak Diki Budiman, terima kasih epidemiolog dari Griffith University sudah berbagi perspektif malam hari ini bersama dengan kami. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.